Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Saudara-saudara sekalian Prabowo Gibran memiliki rencana besar yang kita beri nama Strategi Transformasi Bangsa Inti daripada strategi ini tentunya adalah meningkatkan kemakmuran bangsa Indonesia dan terutama memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia seluruh rakyat Indonesia salah satu proyek strategis kita intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia termasuk yang masih dalam kandungan ibunya dan selama sekolah sampai dari usia dini sampai dewasa ini akan mengatasi angka kematian ibu waktu lahir ini akan mengatasi kurang gizi anak stunting ini akan menghilangkan kemiskinan ekstrim ini akan menyerap semua hasil panen para petani dan nelayan ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita minimal sekitar satu setengah sampai dua persen dengan demikian kita mengatasi masalah-masalah fundamental dalam memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia menuju kepada menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia di bidang kesehatan kami akan membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota dan puskesmas modern di setiap desa di seluruh Indonesia kami akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia kita kekurangan sekitar 140 ribu dokter dan itu akan kita segera atasi dengan cara kita akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia dari yang sekarang 92 kita akan membangun 300 fakultas kedokteran kita juga akan mengirim 10 ribu anak-anak pinter dari SMA lulusan SMA kita akan beri beasiswa ke luar negeri untuk belajar kedokteran dan 10 ribu lagi untuk belajar sains, teknologi, engineering dan matematik kimia, biologi dan fisika itu kita rebut teknologi kita rebut sains saudara-saudara sekalian kita juga akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah 1 juta di pedesaan 1 juta di pesisir 1 juta di perkotaan saudara-saudara sekalian kita yakin bahwa pendidikan strategis kita harus memperbaiki gaji guru termasuk gaji honorer meningkatkan kompetensi guru kita harus memberi pelatihan-pelatihan penataran-penataran dan juga seluruh penyelenggara negara ASN TNI Polri penyelenggara penyelenggara pertanian dimana-mana harus kita perbaiki gajinya sehingga kualitas hidup mereka akan baik sehingga mereka bisa memberi pelayanan kepada rakyat dengan sebaik-baiknya saudara-saudara sekalian itu beberapa program unggulan kami dalam rangka strategi transformasi bangsa kita tidak hanya sekedar mau pembangunan kita mau transformasi bangsa kita di atas landasan ekonomi yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden-Presiden sebelumnya sudah-sudah sekalian demikian pemikiran kami kami yakin kami akan melaksanakan itu dan kami akan mencapai Indonesia Mas 2045 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Prabowo mohon tenang Bapak-Bapak selanjutnya calon Presiden nomor urut 3 Bapak Gajar Pranowo untuk memaparkan visi misi dan program kerja waktu Bapak 4 menit dimulai saat Bapak berbicara silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera untuk kita semuanya Om Swastiastu Namo Buddhaya Shalom Rahayu membangun Indonesia yang beradab kita mulai dari 3 bagian kita punya keperibadian dalam kebudayaan dan itu mesti masuk di dalam jiwa insan Indonesia dan tentu saja kesehatan menjadi yang pertama preventif adalah sesuatu yang paling bagus kita olahraga makan sehat dan itu akan membantu dalam politik kesehatan kita akan jauh lebih baik dan tentu saja akses kesehatan yang diperlukan di setiap desa kenapa Ganjar Mahfud membuat satu desa satu faskes satu nakes karena kami ingin mereka mendapatkan yang terbaik dan kemudian ibu anak lansia disabilitas masyarakat adat akan mendapatkan peran yang sama di dalam layanan layanan kesehatan dimana di daerah-daerah terisolir mereka membutuhkan akses ini dengan sangat bagus kalau itu semua sudah baik Bapak Ibu maka pendidikan dan kebudayaan mesti kita bangun bersama-sama akses pendidikan yang baik lebih inklusi kemudian kurikulum yang mantap dan tentu saja fasilitas yang diberikan harus bisa memberikan akses terbaik untuk anak-anak didik kita termasuk nasib guru dan dosen kalaulah kemudian ini bisa berjalan dengan baik maka perempuan muda dari Jogja Mbak Kalis namanya menyampaikan Pak Ganjar perhatikan mereka yang selama ini terpinggirkan ada dua yang utama kelompok perempuan dan yang kedua adalah penyandang disabilitas tolong betul agar sekolah makin inklusi dan mereka tidak mendapatkan perlakuan yang diskriminatif setelah itulah kemudian baru mereka bekerja dan tentu saja keterampilan yang dia dapatkan melalui pendidikan yang baik ini akan mendorong atau bisa merespon lapangan kerja yang sangat terbuka dan upah buruh yang baik sehingga kawan-kawan buruh kemarin bertemu dengan saya tolong Pak segera review undang-undang cipta kerja karena ini yang perlu mendapatkan kesimbangan dengan nasib kami dan tentu saja pembangunan ini harus berorientasi kepada SDM atau manusia budi pekerti yang baik sopan toleran tidak atikgang atikung atikuno sehingga mereka menjadi manusia yang lengkap ini bisa berjalan dengan cepat kalau digitalisasi kita lakukan infrastruktur teknologi informasinya baik kemudian tersebar internetnya bisa cepat dan mereka akan bisa mendapatkan media yang bagus untuk mengembangkan diri tentu saja Bapak Ibu dalam politik kali ini itu mesti diberikan contoh demokrasinya harus lebih baik demokratisasi berjalan baik kemudian contoh atau teladan pemimpin yang juga baik dan tidak ada konflik kepentingan seperti Pak Mahfud contohkan dia mundur agar ini membangun integritas yang baik dan tentu saja keresahan yang muncul baik dari Gusmus Muhammadiyah Romo Van Magnis Gunawan Muhammad dan kampus-kampus mesti menjadi catatan kita bersama bahwa kita dalam konteks berindonesia berbudaya semua dalam koridor yang baik dan tentu saja kenapa ini mesti kita lakukan Bapak Ibu karena itulah suara-suara rakyat yang kami dengarkan oleh Ganjar Mahfud ketika kami ditidur di rumah penduduk ketika kami mendengarkan mereka dan mereka membuka seluruh unek-uneknya itulah kenapa kami sampaikan Tuhanku adalah rakyat jabatan ini hanyalah mandat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak Bapak Gajar Pranowo Nanti waktunya Bapak Bapak Ibu semua oke ada waktunya nanti ya sabar dulu baik selanjutnya kami persilahkan calon presiden nomor urut 1 Bapak Anis Rashid Baswedan untuk menyampaikan visi, misi dan program kerja waktu Bapak 4 menit dimulai ketika Anda berbicara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam salam sejahtera untuk kita semua Ibu Bapak saudara-saudara sebangsa setanah air yang sangat saya cintai persoalan terbesar bangsa kita hari ini republik kita hari ini adalah ketimpangan ketidak setaraan ketidak adilan ketimpangan antara Jakarta dan luar Jakarta Jawa luar Jawa kaya miskin desa kota pendidikan umum pendidikan agama pendidikan kejuruan dan pendidikan teknis ini semua adalah ketimpangan yang hari ini menjadi fenomena membahayakan bagi republik ini bahkan di bidang perekonomian segelintir orang menguasai sebagian besar perekonomian kita ketika republik ini didirikan para pendirinya enam puluhan orang anggota BPUPKI mereka adalah orang-orang terdidik mereka adalah kaum yang privilege tapi mereka mendirikan republik untuk semua bukan mendirikan republik untuk kepentingan dirinya golongannya ataupun keluarganya mereka mendirikan ini untuk semuanya kekuasaan yang dibangun untuk memberikan kesempatan kepada semua sekarang kita jauh dari cita-cita republik ini ketika para pendiri itu kaum intelektual mereka memilih berjuang di jalur politik saya berangkat sebagai pengajar mendapat panggilan tugas di wilayah politik kami akan membawa gagasan pendiri republik untuk kembali mewarnai republik ini untuk bisa mengarahkan republik ke depan agar kembali pada format awal apa masalah hari ini 45 juta orang belum bekerja dengan layar bicara jaminan sosial lebih dari 70 juta orang tidak punya jaminan sosial bicara pendidikan jauh dari kota terpencil masa depan jadi suram kemampuan tinggi kesempatan tidak ada sangat frustrasi melihatnya kesehatan mental kekerasan seksual lebih 15 juta orang jadi korban ini problem-problem yang tidak menjadi kepedulian segelintir elit ini adalah kepedulian rakyat kebanyakan karena itu dalam perjalanan kami satu tahun kami menemukan jutaan rakyat yang berbondong-bondong menginginkan perubahan mereka membuat poster rakyat membuat posko rakyat mendoakan dari tempat yang tidak kita lihat poster-poster itu semerlang karena bukan didanai dari uang dari Jakarta tapi didanai oleh keringatnya yang jernih hasil kerja kerasnya ini adalah keinginan perubahan apa yang ingin kita sampai satu kita akan memastikan hidup sehat dan bila sakit ada pertolongan cepat tumbuh cerdas dengan biaya terjangkau keluarga sejahtera karena upahnya layak dan bila membutuhkan diberikan bansos sesuai kebutuhannya bansos plus bukan memberikan bansos untuk kepentingan yang memberi tapi untuk kepentingan yang diberi dan warga negara yang bangga dengan negaranya karena dijaga budayanya dan etikanya dijaga tinggi kita menginginkan persatuan karena ditopang dengan rasa keadilan persatuan itu tidak mungkin terjadi dalam ketimpangan persatuan membutuhkan rasa keadilan karena itu misi kami tegas mewujudkan bangsa yang sehat yang cerdas yang sejahtera berbudaya dan bersatu kita menyaksikan begitu banyak orang punya prinsip sopawani rekoso bakal ngayuh mulio siapapun yang bersungguh-sungguh dalam usahanya pasti meraih kemuliaan tapi bila kesempatannya ada bila kesempatannya tidak ada menghasilkan frustrasi dan kami ketika menjalankan amanat maka kami akan memegang prinsip ngadek sacekna nilasaplasna konsistensi ucapan dan perbuatan menjunjung kejujuran dan kearifan ini komitmen kami fokus pada pembangunan manusia Indonesia menghadirkan kesetaraan menghadirkan keadilan dengan seperti itu kita ada persatuan perubahan saatnya kita kerjakan katong bergerak untuk perubahan untuk seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Anies dan kini silahkan kita berikan tepuk tangan dan apresiasi untuk ketiga calon presiden yang sudah menyampaikan visi-misi